Saya suka ngomong pada diri saya sendiri. Kasian deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Ini bangsa sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena pemimpinnya pada sakit. Sakit kekuasaan. Sedang terjadi candu madat kekuasaan. Bahwa Anies Basit Wedan kemudian berkata PDI Perjuangan. Oh bisa. Bisa aja. Eh wartawan. Ikut Merdeka. Kalau enggak, keluar. Merdeka. Merdeka. Saya mengundurkan diri dari keanggotaan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Biolali. Anggota fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Biolali. Dan saleg terpilih. Senyap bangsa ini. Hanya tinggal Ibu Mega yang terus berteriak dari panggung ke panggung. Untuk menyadarkan kita sedang betapa rusaknya ini bangsa. Halo sobat-sobat sudut pandang. Waduh gimana nih kabar kalian. Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya. Kalau barang-barang sama aku disini. Aku ingin ngajakin kalian nih. Untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Kayaknya aku kasih bocoran clue dikit aja deh ya di awal. Biar asik gitu ya kita. Jadi kali ini tuh ada Ibu Mega lagi dong tentunya. Ibu Mega yang katanya bersedih karena melihat situasinya PDIP itu mulai ditinggalkan. Aduh maunya Ibu Mega itu apa sih sebenarnya. Yuk tidak usah berlama-lama langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Saya suka ngomong pada diri saya sendiri. Kasian deh PDI Perjuangan. Di kungkung, di telikum tinggal sendirian gitu. Mulai lagi. Ketua mau PDI Perjuangan nih Ibu Mega Wati Soekarno Putri. Menilai partainya ditelikung dan ditinggal sendirian untuk pembekuan koalisi besar. Mega Wati juga mengatakan bahwa pilkada saat ini terasa berbeda. Lucu juga deh. Kalau lihat nih sekarang pilkada nih. Yang ini nggak boleh sama yang itu. Yang ini nggak boleh sama yang itu. Dibuat lah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger, liatin aja. PDIP tangan menentukan bakal calon. Kalau daerah beberapa daerah PDIP harus berhadapan dengan koalisi besar yang terdiri dari partai-partai Kim dan tambahannya. Di antaranya di pemilu Gubernur Sumatera Utara hingga Jakarta. Hmm gimana ya. Sebenarnya maunya Ibu Mega itu kayak gimana. Ibu Mega diajak gabung juga nggak mau. Ketemu aja nggak mau. Terus sekarang ditinggal katanya. Kasian sama PDIP ditinggal gitu. Gimana maksudnya itu gimana. Maunya gimana. Nah ya kalau tidak mau bergabung yaudah gitu loh. Nggak usah kayak gini-gini. Terus saja membahas itu kan terkesan kalau Ibu Mega itu pendendam gitu loh. Kayak terkesannya banyak orang yang semakin yakin kalau Ibu Mega itu ya memang pendendam. Begitu loh. Jadinya ya kalau misalkan tidak mau bergabung yaudah berarti kan itu udah keputusannya PDIP gitu ya untuk tidak mau bergabung gitu. Ya kalau mau bergabung ya silahkan bergabung seperti itu dalam koalisi besar. Terus yang tadi sempat disinggung Ibu Mega soal Kim Plus. Ibu Mega mengatakan ini bukan karena ini kan. Ragu atau pesimis gitu kan. Takutku nanti Ibu Mega jangan-jangan pesimis lagi. Ini masalah bukan masalah Golkar. Ini masalah bangsa ini. Ini bangsa sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena pemimpinnya pada sakit. Sakit kekuasaan. Sedang terjadi candu madat kekuasaan yang luar biasa besar. Hingga ingin melampaui tiga generasi nih barang ini. Luar biasa daya rusaknya. Kalau kita baca di literatur. Bangsa yang paling konyol itu adalah bangsa yang miskin dan bangsa yang tertindas yang gak bisa ditolong. Itu yang sudah berdamai dengan ketertindasan dan kemiskinannya. Itu gak tertolong lagi tuh bangsa. Jadi kalau orang miskin sudah berdamai dengan kemiskinannya. Orang tertindas sudah berdamai dengan ketertindasan. Orang di Zolimi sudah berdamai dengan kezoliman. Maka tak ada harapan perubahan. Dan itu yang sedang terjadi pada Indonesia hari ini. Siapa yang mempersoalkan ibu-ibu yang berteriak di pasar dengan harga sembako sekarang yang gila-gila? Gak ada. Siapa yang teriak dengan BBM yang naik hari-hari ini? Gak ada. Siapa teriak apa? Gak ada sunyi semua. Senyap bangsa ini. Hanya tinggal ibu mega yang terus berteriak dari panggung ke panggung. Untuk menyadarkan kita sedang betapa rusaknya ini bangsa. Itu ya Bung Deddy ya? Oh, cuma abu mega tuh. Dengerin teman-teman, cuma abu mega katanya. Yang terus mendengarkan suara-suara seperti itu gitu. Ngomong-ngomong itu soal korupsi bansos kemarin. Pelakunya kan dari PDIP Pak. Pak Deddy Sitorus, pelakunya itu dari PDIP loh. Yang korupsi dana bansos waktu ini. Covid ya. Covid kita semuanya kesusahan. Tolong ya. Kita semuanya kesusahan. Dan siapa yang mengorupsi dari PDIP? Gimana nih? Kalau pendapat kalian gimana? Katanya ibu mega terus menyuarakan dari panggung ke panggung. Menyadarkan kita semuanya kalau Indonesia itu lagi rusak gitu. Kalian percaya? Kalian percaya? Apakah itu untuk menyadarkan kita atau itu untuk kebutuhan partai aja? Bung Deddy. Gimana nih nantinya? Tadi semua kemungkinan-kemungkinan sudah disebut. Cuma ada satu kemungkinan yang nggak disebut. Ya kan? Bahwa Anies Basitledan kemudian berkata PDIP Perjuangan. Nah, itu nggak disebut. Bisa aja. Apa nih? Nah, ini menarik nih. Ini isu Pilkada Jakarta itu lagi menarik ya teman-teman ya. Sobat-sobatku. Lagi menarik karena ini kayaknya yang sudah memberikan recommend, yang sudah mengusung ya. Yang sudah mengusung Pak Anies ini kayaknya itu kok bakal berpindah ke lain hati kayaknya. Terus tiba-tiba ini PDIP mengatakan yang tidak disebut itu bisa aja Pak Anies berkata PDIP Perjuangan. Bisa. Bisa aja. Itu mengingatkanku dengan calon lawannya Mas Bobi di Sumatera Utara ya. Dulu pernah mantan gubernur ya, Mas Menjabat Gubernur ya di Sumatera Utara dan akan maju lagi di gubernur gitu. Karena tidak ada yang menyalonkan. Ya belum ada. Karena kebanyakan kan ini ngarahnya ke Mas Bobi ya Sumatera Utara. Nah tiba-tiba Pak Edi ya Pak Edi namanya. Pak Edi ini masuk jadi kadernya PDI Perjuangan. Nah ini jangan-jangan Pak Anies juga gitu nih. Demi untuk merebut kursi gubernur lagi, memenangkan kursi gubernur lagi. Rela nih ya untuk masuk ke PDI Perjuangan gitu. Wah menarik nih, bakal menarik kalau emang seperti itu nyatanya. Usai PKS memberi sinyal tinggalkan Anies. Kini PKB berpotensi ikuti jejak Anies. PKB beralasan kursi di DPRD tidak cukup untuk dukung Anies. Partai Kebangkitan Bangsa berikan sinyal akan ikuti langkah PKS untuk cabut dukungan terhadap Anies Baswedan. PKB beralasan perolehan kursi DPRD tidak cukup usung calon sendirian. Namun PKB tegaskan tetap membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Sinyal bergabungnya PKB dengan Kim sudah terlihat sejak mukernas PKB. Dalam mukernas, Gerindra dan PKB saling lempar sinyal untuk berkoalisi dalam pilkada 2024. Tim Liputan, AINews, melaporkan. Tuh, ini yang aku sempat singgung tadi nih. Karena ini kan gini, di pilkada Jakarta ya. Ini PKS sama Nasdem ini kan sudah mengusung Pak Anies ya untuk maju di pilkada. Tapi baru aja nih, baru aja Nasdem ini kayaknya mengatakan, Pak Suriapa loh ini mengatakan kalau pilkada tahun ini kayaknya bukan waktunya Pak Anies untuk maju gitu. Kok gitu gitu kan. Terus habis itu PKS pun juga kayaknya nampak ragu untuk mengajukan Pak Anies gitu. Karena sempat ada kabar juga kalau ada ini, ada tawaran untuk berjalan bareng bersama Kim katanya seperti itu. Terus ini ada lagi nih PKB yang katanya kalau PKB ini kan dari awal mendukung Pak Anies ya asal wakilnya itu Mas Kaisang. Dulu pernah menyebut seperti itu. Terus cuma sebatas omongan aja sih, belum sampai di surat rekomendasi, belum sampai di ini. Resmi mendukung, mengusung itu belum. Tapi sempat ada omongan kalau PKB dulu waktu itu mendukung Pak Anies seperti itu. Tapi kayaknya PKB juga seperti itu. PKB agak ragu juga untuk mengusung Pak Anies di Jakarta. Nah ini menarik. Apakah ini sebuah karma dari 11 dari 100 Pak Anies? Duh. Gimana nih anak abah? Bagaimana respon kalian? Boleh dong tulis di kolom komentar. Atau kali ini bukan anak abah gak apa-apa. Menurut kalian gimana pendapat kalian mengenai cabutnya PKB? Mencabut dukungan PKB dari Pak Anies gitu. Untuk Pak Anies. Eh wartawan, ikut merdeka kalau enggak, keluar. Merdeka! Merdeka! Eh wartawan, ikut merdeka kalau enggak, keluar. Tidak ambil itu dulu. Tutup dulu itu. Aduh, jangan marah-marah Ibu. Siapa yang tidak mengatakan merdeka out? Dan tidak boleh lagi datang ke PDI Perjuangan. Benar? Ini saksi loh. Merdeka! 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 Indonesia Raya! Indonesia Raya! Jaya! Jaya! Luar biasa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Waktu kemarin mau pilpres kampanye juga kayak gitu kok. Satu putaran gitu katanya. Ya walaupun hasilnya tidak sesuai yang di... Ini yang diucapkan Ibu Mega. Tapi ya... Semangatnya Ibu Mega tuh selalu seperti itu ya. Selalu seperti itu. Halo Polo Jasi. Hari ini Polo Nimas Prayit mengembalikan atribut PDI Perjuangan ke DPC Kabupaten Boyolali. Bersama Budiwan dan Aksiden. Hari ini saya mengundurkan diri dari keanggotaan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali. Anggota fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali. Dan caleg terpilih PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali periode 2024-2029. Yang saya salahkan tadi suat pengunduran diri dan KTA saya. Apa ini? Setelah sebelumnya tuh ada ribuan kader dari Subang. Itu mengundurkan diri. Ya masih baru-baru ini bulan lalu kalau nggak salah ya. Ya masih menuju ini lah. Menuju ke Pilakada. Terus sekarang... Ada lagi... Kader dari PDIP Boyolali itu mengundur juga. Wah... Pantes Ibu Mega. Agak sensi ya. Karena banyak kadernya yang mundur nih. Mundurnya serempak gitu. Mau Pilkada terus eh malah mundur. Terus ini tadi mundur juga caleg terpilih ya. Caleg terpilih di 2024-2029. Mundur juga. Aduh... Gimana ya perasaannya Ibu Mega ya? Kami seorang menangis. Para Kiai menangis. Ibu Mega Wati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Kami seorang menangis. Para Kiai menangis. Ibu Mega Wati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Enggak ikut saya melihat Pak Asto menangis. Saya juga hampir ikut menangis gitu ya. Udah Pak Asto, udah. Ya gini Pak Asto ya. Jadi... Kita tuh harus menerima Pak Asto. Jangan terus menuduh yang tidak-tidak seperti itu. Makanya itu... Biar ngebuat Pak Asto itu... Pikirannya tuh ringan gitu loh. Jadi... Jangan membuat yang enteng dipikirin tuh jadi berat gitu. Pak Asto tuh kayak gitu. Udah nuduh, sering nuduh-nuduh. Kayak gitu. Itu kan yang ngebuat pikiran berat tuh kayak gitu Pak Asto. Ya. Kayak gitu. Aduh, sedih banget nih ngelihat Pak Asto menangis. Katanya Pak Akiah ikut menangis gitu. Bumega ikut menangis katanya. Aduh. Aduh. Jangan-jangan kalian di rumah juga ikut menangis nih ya sobat-sobat semuanya. Apakah kalian juga ikut menangis? Aduh, jangan. Jangan ya. Jangan ya, dek ya. Jangan ya. Jangan. Berat, dek. Berat banget. Gimana nih kalau pendapat dari sobat-sobat semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk. Tulis di kolom komentar ya. Kayaknya berita kita hari ini cukup membuat kita menangis gitu ya. Sangat menangis sepertinya. Aku harap kalian tidak menangis di rumah. Jadi, supaya tidak menangis kita akhiri dulu aja ya video kita hari ini sampai di sini. Kita bertemu besok ya. Atau nanti kita bertemu lagi. Dan jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku jujub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat menangis. Selamat menangis. Terima kasih.